Halo, ketemu lagi sama gue, Rian Cipta Harja, Boss Music. Hari ini gue udah bawa, ya, ini apa ya bahasanya ya, merek andalan gue kali ya. Udah berapa kali nih gue review ini merek Weisenberg. Cuman yang kali ini Weisenberg-nya nggak abal-abal, bahkan bukan tipe intermediate nih. Ini udah seri yang profesional, mantap ya. Jadi ini udah full buatan Taiwan. Sebelum gue ngomong lebih panjang, kalian jangan lupa subscribe, jangan lupa juga di-share, kasih tau sama temen-temen kalian, dan like video ini. Oke, kita nggak usah lama-lama ya, kita buka aja deh. Gue penasaran sih sebenernya, sama nggak sih sama yang seri-seri intermediate sama seri-seri low-nya. Penasaran nih, case-nya. Aduh, susah juga. Oke, bolongin aja di sini. Oke. Langsung saja, kakak. Kalau kartonnya sih ya, emang lebih bagus sih. Ini kartonnya tebal banget. Oh, ternyata beda. Sepertinya lebih mantap, saudara-saudara. Langsung aja gue angkat. Wow, bagus ya, case-nya. Cakep. Wah, menarik banget nih. Kita buka aja lah. Oke, kita langsung lihat dari luar. Ya, dari luar. Ini udah pake GL case. GL case ini salah satu case atau perusahaan yang bikin case. Salah satu yang oke lah. Dia juga di Taiwan, base-nya. Ini GL case. Kita lihat ada apa aja nih. di kantongnya. Gak ada apa-apa sih kantongnya. Oh, kantongnya ini depannya bisa dilepas. Kalau kalian gak suka bahan-bahan kain kayak gini, ini bisa dilepas. Dalamnya kosong. Kosong. Oke. Gak ada apa-apa. Dan dia dikasih strap buat gendongnya ya. Gue gak usah buka lah. Strap gendongnya nothing so special. Oke. Kita lihat di bagian belakang. Bagian belakangnya tarikan aja. Ini buat strap-nya ya. Kalau kalian lihat ada kaitan. Di kiri-kanan juga ada kaitan. Terus ini apa ya? Ini gue penasaran sih sebenarnya apa sih. Kita buka. Oh, cushion doang. Jadi ini bantalan doang. Supaya kalian gak kena yang keras-keras disini. Ya, oke lah. Not so bad. Oke. Kita langsung buka aja barangnya di dalamnya. Siap. Cang, 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 cang. Oke. Ini dia dalamnya. Oh, ternyata ininya sama. Ya. Tapi kita lihat. Apakah dia kasih. Yang berbeda. Mod piece-nya. Made in Germany. Kayaknya beda sih. Ini soalnya ada tulisan made in Germany. Kalau yang itu tidak ada tulisannya. Sepertinya tidak beda ya. Bahannya masih plastik. Nah, so. Ininya. Ya, gue sih gak terlalu bahagia ya. Karena yang student-nya bagus. Beda model. Tapi secara bahan juga ini masih ya sama lah gitu. Jadi gue gak terlalu impressive sih. Harusnya kan profesional lebih baik gitu ya. Terus. Ini ada strap. Strap-nya juga sama. Buku sama. Kartu garansinya juga sama. Cuman beda tulisannya aja. Cock grease-nya juga sama ya. So. Gak terlalu impressive ya. Sayang banget ya. Jadi kalau misalnya kita ngeliat yang seri low. Wow banget. Tapi begitu lihat seri atasnya. Karena gak terlalu beda jauh. Jadi kayak. Gitu. Oh, gini doang. Oke. Terus kita lihat ligaturnya. Tuh. Aneh banget. Aneh banget gitu. Ligaturnya yang seri low. Dia udah kasih cap metal. Sedangkan yang seri atas. Ya capnya plastik gini. Aduh. Sayang banget sih. Menurut gue. Ada lebih baiknya. Mungkin gak perlu dikasih. Ligatur sama mouthpiece sih. Menurut gue. Lebih kelihatan high class. Contohnya kayak misalnya 4stone. Mereka tuh kayaknya kalau gak salah. Dia gak kasih mouthpiece. Sama ligatur. Jadi. Agak disayangkan sih. Harusnya. Lebih mewah. Ini malah jadi kayak. Biasa aja. Tapi. Ada tapinya. Case-nya. Sudah lebih baik ya. Karena ini sudah. Polikarbonat. Dengan memory foam. Sudah keras. Dibandingin sama. Case yang sebelumnya. Ya jauh lebih bagus lah. Karena kalau yang sebelumnya kan masih kayu. Dibungkus sama lain. Kalau ini sudah. Lebih keras. Sudah fiber. Bahan dalamnya. Memory foamnya lebih bagus. Lebih keras. Oke. Kita lihat. Sexophone-nya. Nah. Ini yang lebih penting kali ya. Karena. Kita kan beli sexophone. Bukan beli aksesorisnya. Oke. Gue pesen yang gold lacquer. Ya. Dan emang gue. Gue terus terang. Gak terlalu suka warna-warna yang lain. Gue paling suka yang gold. Bukan karena. Warnanya bagus atau gimana. Enggak. Tapi perawatan lebih mudah. Dan yang selanjutnya. Semua orang bisa accept ini gitu. Dibandingin kayak misalnya hitam. Atau silver. Itu biasanya menghitam juga. Atau yang un-lacquer gitu. Un-lacquer itu gue gak terlalu suka. Karena warnanya nanti pudar. Akan lebih coklat. Dan lebih hijau gitu. Jadi gue gak terlalu suka. So. Ini gue ambil yang gold lacquer. Oke. Kita lihat. Apa sih yang wow dari sexophone ini. Biar reviewnya enak. Langsung sekalian sama neck-nya. Bisa berhenti dulu gak? Supaya. Bisa. Ininya bisa lebih. Ini. Gue akan ambil detail ini dari sini. Gue bocor lebih manis. Iya. Ini bocor disitu. Lepas bocornya. Gue mencetak. Ini nih. Ini. Ini kasih kelihatan. Oke. Oke. Neck. Sama sexophonnya udah dibuka. Kita lihat detail. Sedikit aja ya. Oke. Corknya panjang. Dalamnya. Oke. Kalau ininya agak menarik nih. Dia agak kiri-kiri gitu. Kita. Yang paling kelihatan dulu. Gue sih paling suka. Sebenernya logonya ya. Logonya keren banget. Di emblem warna merah gini. Kayak selmer ya. Terus udah gitu. Grafirnya di neck udah ada. Full. Kiri kanan. Terus. Grafir disini juga sudah ada ya. Bunga-bunga aja. Grafirnya sih. Ya. So-so lah. Tidak terlalu aneh-aneh. 603 GL. Seri 3. Made in Taiwan. Ada. Register. Trademark Jerman. Register. Trademark Taiwan. Ada patentnya juga. Oke. Oke. Jadi secara. Kasat mata. Grafir. Tidak terlalu wah. Karena mungkin emang bukan seri yang atas ya. Jadi ini. Kalau misalnya kalian tanya. Posisinya. Dimana. Kalau di Yamaha itu ini kayak seri. Ya S62 lah gitu ya. Jadi bukan yang paling tinggi. Itu dia posisi entry untuk profesional. Nah. Ininya juga normal. Biasa aja. Tapi. Kerasa banget. Ada satu yang gue notice. Beda sama seri studentnya. Springnya. Springnya. Enak banget. Ini enak banget. Gue yakin kalau dimainin pasti nyaman. Kita buka aja deh. Sekalian. Selamat menikmati. 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 Oke kita sekarang langsung ngomongin detailnya aja lah nggak usah pakai lama-lama ini udah double arms gua suka banget sebenarnya double arms karena balancing supaya tidak cepat bocor Oke so this is good ya untuk harga 30-an ke bawah ini bagus banget Oke udah double arms terus bahannya keker ya jadi apa sih yang lu rasain paling pertama ketika lu pegang ini dibandingin sama yang seri student atau intermediate-nya ini tuh keker banget materialnya kerasa banget lebih kuat lebih kokoh ya ininya itu lebih lebih tebal enggak gampang dibengkokin kalau yang seri studentnya itu tuh Aduh di pencet sedikit aja sebenarnya kalian bisa ngerasa Oh tipis banget sih bahannya kalau ini kokoh jadi top ya ham kita langsung lihat aja ini disini ada resonator jadi resonatornya ini dari metal Oke resonator dari metal lalu springnya ini spring blue spring sudah blue spring blue springnya tapi beda ya jadi am blue spring juga enggak semua blue spring tuh sama blue springnya ada yang lebih tipis ada yang lebih tebel nah ini tuh lebih tebel tensionnya dibandingin seri studennya tensionnya terasa lebih baik jadi emang ya ada harga ada barang jadi kualitasnya emang lebih diatasnya kualitas petnya juga sudah lebih baik daripada yak seri studen so this is good lalu sama ya tamhuk sama tamresnya dua-duanya sudah metal juga ya dua-duanya sudah metal kita lihat finishing oke finishingnya yes lebih baik jadi dia potongan-potongan dan alatnya gitu ya jadi kayak disini misalnya adikkan dipotong nih potongannya udah lebih halus terus udah gitu dia finishingnya sudah lebih bagus jadi ya yang kalian beli disini memang lebih ke detail kalian beli detail seksofon yang jauh lebih baik lalu bel oke gua sengaja tidak beli yang eh large bel gua emang lebih suka yang belnya lebih kecil supaya suaranya lebih center lebih fokus jadi kalau kalian rekaman tuh lebih gampang sebetulnya jadi kalau kalian mungkin pakai sehari-hari sih nggak begitu itu berasa tapi kalau kalian rekaman recording butuh ton yang lebih fokus ini sangat membantu makanya kalau profesional gua terus terang gua nggak terlalu suka yang Big Bell dan ini belnya cukup oke nah yang terakhir kita nggak usah pusing terlalu panjang kita coba aja kali ya kita coba kita tes soalnya banyak juga yang nginfo atau DM ke gua udah tes aja sendirilah kenapa sih harus cari orang yang bantu ya udah kalau begitu dengan segala keter apa ya Waduh keterburukan keterbelakangan 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 kekurangan gua gua akan memainkan seksofon ini dan sebenarnya ini penting nih ini yang harus gua notes banget kalau kalian denger gua main ini tuh live jadi tidak ada editan tidak tambah reverb tidak tidak tambah Hai tidak ada settingan aneh-aneh so kalian yang denger ini ini udah suara ya bawaannya lah kurang lebih kayak gitu ya iya murni banget gua nggak bisa bilang murni banget karena kan ini bukan telinga kalian ini kan pakai mic juga but this is better option untuk mendengarkan suara seksofon daripada kalian lihat orang-orang yang ya udah di reverb sudah ditambah macem-macem suaranya sudah di echo so this is a better way to show the sound Oke kita langsung coba aja seperti cobaan cobaan emang hidup ya pakai cobaan seperti percobaan pada umumnya yang gua lakukan gua akan coba low register middle register register ya kita coba low register dulu ya biasa Oke, gue kasih first impression dulu ya Sebelum kita main lebih jauh First impression yang gue rasain betul Setup ini apa ya, spring ya Pairnya enak banget Jadi ngebalnya tuh enak sekali Sampai tadi biasanya gue kan bukan pake yang seri-seri atas ya Gue biasanya pake yang seri student Yang sehari-hari gue pake tuh yang murah-murah lah Gak terlalu mahal kayak gini Jadi kerasa banget loncatannya tuh enak gitu Jadi responnya cepet Ini sangat penting sekali Supaya lebih tepat ya Nadanya lebih tepat Timingnya lebih bagus Responnya bagus banget Lalu yang kedua Tone color Tone colornya gila Menurut gue ini enak banget Bright Jadi Kalian gak bisa dapetin ini Di Yanagisawa Yanagisawa lebih round Lebih bulat Ini tuh bright Gitu Dan center banget Jadi suaranya tuh di tengah Enak banget gitu Sedikit banyak treblenya ya Kalau kalian denger Kerasa treblenya tinggi Tapi lownya Gak ilang Gitu Jadi gue suka banget sih sebenarnya Sama tone colornya Ya Ini pake durga Dan Readnya pake van Nomor 2 Sejauh itu Ya sejauh itu lagi Sejauh ini Sejauh ini Itu yang gue rasain Kita gak usah lama-lama ya Kita coba main lagu deh Oke Sebetulnya ya, gue tuh dibilang sama ya kameramen gue, ci ya kameramen enggak lah yang jago ngedit-ngedit, ya pokoknya yang bantuin gue bikin video ini, lu ngapain main lagu panjang-panjang, bukan maksud bermain lagu panjang sih, cuman ini tuh enak banget, nyaman banget gitu, jadi gue main tuh udah kebantu banget sama alatnya, ini yang bisa, apa ya, first impression gue sama alat ini, ini alat tuh ngebantu gue banget, jadi nyaman. Tapi ada satu yang gue notice ya, mungkin kalian nggak terlalu suka, oke, ini jaraknya, oke, jarak kelingking ini, aduh pendek banget, jadi ini kayak deket banget nih sama jari manis, Jadi gue nggak terlalu suka ini, tapi kalau nyaman, aduh nyaman banget, kalau cewek mungkin akan lebih kebantu ya, karena cewek kan tangannya kecil-kecil, mungil-mungil, nggak kayak tangan gue ya, kayak badak gini, Jadi ya, plus minus, nggak selalu bener atau salah, ini bukan hal yang negatif atau positif, tapi lebih kebiasaan sama kebutuhan, ya. Buat gue mungkin ini jaraknya terlalu deket, dikasih jarak sedikit agak jauh lebih enak, tapi jangan salah, ini kan made in Taiwan, ya, orang Asia, cia orang Asia, ya. Jadi mereka emang bikin jaraknya mungkin lebih pendek, supaya buat orang Asia lebih nyaman, bukan buat bule. Overall, worth it nggak sih ini barang? Gue bilang worth it banget, di luar hal-hal yang kurang oke ya, jadi kayak misalnya strapnya, terus kayak mouthpiece bawaannya, terus apalagi tadi, oketnya, aduh. Gue agak sedih sih sebenernya, karena ekspektasi gue lebih dari yang seperti ini, gitu. Ini kan jadinya kayak sama aja sama studentnya. Nah, untuk high modelnya, untuk sextophonnya sendiri, gue cuma bisa bilang this is the best. Terus kalian dapet GL case yang notabene mereka emang produsen case yang cukup baik. Jadi, gue rasa worth it banget, harganya masih comparable banget lah sama yang Jepang, apalagi Eropa ya, kalau Eropa mungkin udah sepertiganya ya, kalau yang Jepang mungkin nggak terlalu jauh. Tapi, ada plus, ada minus. Kayak misalnya Yamaha kan, mereka punya karakteristik sendiri, si Anagisawa round, gula, kalau kalian bosen sama yang tone color gula, kalian pengen bright dengan harga yang lebih murah, ini pilihan yang bagus. So, this is good sextophon, harganya oke, cuman sayang aja, aksesorisnya kurang oke. The rest is good. Gue kasih, apa ya, A lah. Gue nggak bisa kasih A+, karena ya tadi tuh, si aksesoris-aksesorisnya itu loh, gue agak kecewa aja. B plus ke A lah, kalau A banget juga, karena gue liat detailnya juga ada beberapa yang masih bisa lebih baik, jadi gue turunin deh, B plus buat sextophon Weisenberg ini. Tapi value for money, ini A, ya, karena harganya tidak terlalu mahal. So, that's it for today. Kalau kalian suka banget sama video ini, sekali lagi gue omongin, please jangan lupa like, subscribe, dan kasih sama temen-temen kalian, oh, lo lagi cari sextophon, mungkin boleh coba nih sextophon ini. Ngebantu banget gue, apalagi di masa pandemi ini, kita boleh sama-sama saling membantu. See you. Bye-bye. 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 Bye-bye.